Halo guys balik lagi nih di channel Indra Harajuku Oke guys jadi di video kali ini kita baru aja cobain Snapdragon seri 800 ya dan ini this modul will make you happy guys ketanya sih dan ini salah satu modul performa ya kalian bisa coba kombinasi dengan modul yang lain dan sini saya masih pakai Xiaomi dos juga ya Oke mungkin untuk lebih lengkapnya yang bisa lihat di video ini ini sebelum ditelanjut kita intro dulu guys let's go dan modul ini universal ya oke guys jadi di video kali ini kita akan cobain modul magis salah satu modul magis dari fake Snapdragon 888 ya dan Snapdragon seri 800 Oke dan di video ini kita tes di device Redmi Note 5 wired ya dan disini kita sudah unlock grafiknya pakai beberapa modul dan kita juga sudah pernah update VW sekalian ya jadi ini sudah enak banget rasanya sensitive layer mantap dan disini saya pakai kernel dari Super Ryzen versi 16 EOL ya Oke jadi disini kita tes untuk devicenya untuk Snapdragon 800 seri 800 nya dan disini kita cobain lihat ya disini saya pakai magis dan disini kita pakai magis versi 23.0 dan disarankan pakai yang terbaru aja magisnya kalau kalian pakai yang versi enggak versi 23 versi 24 salah satu kalau kalian lebih suka 24 yang enggak masalah dan untuk modul kita disini pakai modul kostum dos atau Xiaomi dos Mi 10 terus tema Razer kayak gitu ya jadi disaranin harus ada magisnya juga kalau mau pasang module magis ya harus terinstall magis dan disini kita pakai kernel standar biar enggak terlalu cepat panas jadi disaranin pakai yang standar sih kalau mau pakai yang versi OC tetep bisa cuma lebih cepat panas ya kalau versi OC guys jadi terserah kalian sih cuma disaranin pakai yang standar aja Hai 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 Oke guys jadi disini kita tes trollingnya satu menit dan kalau mau lebih lama kalian bisa tes sendiri ya ini tetap stabil bawaannya pakai Mi 10 itu ya Oke dan kita cobain modul pasang modulnya snapdragon 800 ya 888 Oke gini nya effect snap gaming Oke modul gaming nih kita lihat modulnya disini banyak banget ya sudah kita pasang it is modul will make your happy ya Oke you happy apa yang bikin dia happy fake snapdragon 888 Oke dan kita restart Hai modul yang sebelumnya kita biarin aktif ya enggak masalah jadi kita restart biar dia aktif dan buat yang mau cobain bisa cobain aja jadi di modulnya harus nyaman universal bisa di install di device yang lain juga dan misalkan kalau buat top kalian tinggal hapus modulnya via TWRP caranya mudah banget kalau kalian bingung kalian bisa tulis juga mencari dibantuin ya kalau misalkan buat logis Hai Oke aman eh bisa butik jadi kalian gak perlu takut buat install modul ini ya jadi santai aja guys untuk modul bensi universal juga buat yang mau ambil buat animasi bisa cek deskripsi nanti lagi dicantumin sekalian ya buat yang mau ambil buat animasinya guys Hai terima kasih sudah klik video ini jangan lupa guys klik tombol subscribe subscribe itu gratis dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari Oke guys jadi ini sudah masuk homescreen dan kita buka lagi sekali aplikasi magis kita cek lagi sekali ya modulnya sudah aktif efek snapdragon 88 Hai kalau ditentang ponsel nggak tahu berubah atau enggak ya Oke berubah tentang ponselnya device perangkatnya guys ini m21nya apa nih perangkat saya agak bingung ya lihat model perangkat gini Hai kei dan kalau kita lihat dari CPU nya kalau ini sama aja ya nggak ada yang berubah dari model perangkat yang berubah Hai enggak tahu model perangkatnya buat anak juga atau enggak kita enggak tahu ya karena kita belum tes nanti kita buka di pubg buat tes kalian Oke kita tes rolling tes kalian ya kita lihat modul ini bikin cekunan performanya gimana tetap stabil atau enggak hai 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 oke disini tetap stabil ya tetap hijau mantap ya jadi kalian enggak perlu takut bikin performanya enggak aneh kita tes bentar kita tes disini kita ada game pubg dan coj kita tes di pubg aja tapi oke guys ini kita lagi tes dan di nusantara project ini bawaan romnya ada fps info ya dari disini kita lihat harusnya kalian bisa cek di game spasenya guys jadi disini langsung bisa aktif ada fps info gaming mode screenshot rekam layar ya kayak gitu ya lengkap jadi kalian tinggal aktifin aja kalau kalian pakai rom nusantara project ya dan ini ini harusnya stabil 60 efikasi oke dan disini sudah masuk di pubg kita kita tes lihat disini ke unlock atau enggak ya oke modulnya enggak bikin unlock grafik ya ternyata ini pubg mobile enggak ke-unlock dan kita tes bentar nanti kita lihatin suhu dan lain-lainnya guys oke guys jadi untuk suhu disini sampai 40 gerai lumayan anget ya jadi kalian yang mau cobain bisa lihat disini ya disini performanya juga lumayan stabil jadi kalian bisa kombinasi dengan modul yang lain juga kalau kalian mau ya guys modul ini universal snapdragon seri 800 ya oke kita akhiri video ini buat kalian suka video jangan lupa like share dan subscribe buat yang mencoba bisa cek deskripsi file guys jangan lupa like share dan subscribe ya Terima kasih.